Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik semakin gila, semakin hasil. Menjadi ulama itu susah, menjadi ustad itu susah, menjadi kiai itu susah, apalagi jadi haba'i. Sangat-sangat susah. Kalian itu mau tidak mau harus jadi teladan buat umat. Hatinya harus jadi teladan. Pemikirannya harus jadi teladan. Ucapannya harus jadi teladan. Bahkan perbuatannya harus jadi teladan. Ya, ulang lebih kalian harus berpilaku seperti Nabi. Meskipun tidak mungkin, ya tetapnya harus. Karena kalian penerus Nabi, pewaris Nabi. Artinya apa? Yang mewarisi hatinya Nabi. Yang mewarisi pemikirannya Nabi. Yang mewarisi ucapannya Nabi. Dan yang mewarisi perbuatannya Nabi. Ustadz bukan penceramah. Kalau cuma ceramah, semua orang bisa, bro. Kiai bukan penceramah. Kalau cuma ceramah, semua orang bisa. Haba'i bukan penceramah. Kalau cuma ceramah, semua orang bisa. Perhatikan apa yang Nabi bilang. Apa yang Nabi bilang. Jadi, ustadz kiai ajangan haba'i harus punya ahlak yang terbaik. Kalau tidak bisa menampilkan ahlak yang terbaik, jangan jadi ustadz, jangan jadi kiai, jangan jadi haba'i. Jadi manusia biasa saja. Makanya kata Allah, Aku wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambaku yang terpilih, yang terbaik. Yang hatinya terbaik, pemikirnya terbaik, risannya terbaik, perbuatannya terbaik. Yang lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Makanya kemarin saya lawan. Abdul Somad saya lawan. Saya tantang melanggung. A'agim, Boya Yahya, Adi Hidayat, Rijiksya, Bar Semit, Ulama-ulama 212, saya tantang. Saya ingatkan. Jangan sampai kalian menganggap diri kalian ustadz, kiai, haba'i, tapi kelakuan kalian kayak setan, ucapan kalian kayak setan. Teriak-teriak ahli sunnah wal jama'ah, tetapi nyatanya ahli setan wal jama'ah. Al-Ilazhi yuwasfi sufi sedurina sekalian menebarkan kejahatan kepada manusia. Mengharam-haramkan, memunafikan, dan sebagainya, dan sebagainya. Semuanya terekam. Sejak pilkada sampai sekarang. Sekarang, zaman digital, rekam jajah kalian itu sudah terekam. Udah nggak bisa dihapus. Mau men-komin-komin ngehapus, tetap rekamannya ada di banyak orang. Ini masalahnya, kesalahan kalian. Masuk politik, bikin kegaduhan di sana-sini, bikin kekacauan di sana-sini, sampai mendutung masalah hilapah. Solusi yang terbaik adalah hilapah. Ya jelas kalian diperangi, kalian dilawan, kalian diserang. Karena rakyat Indonesia tidak pernah mau, tidak pernah suri, Pancasila diganti dengan hilapah. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya sudah, nikmati saja. Dosa kalian, kesan kalian. Orang yang baik akan dimuliakan, orang yang jahat akan dihinakan. Ulama yang baik akan dimuliakan, ulama jahat akan dihinakan. Sudah, nikmati saja. Kalau ingin gampang, minta maaf. Para surakat Indonesia, baru. Kalian bisa beraktifitas seperti biasa, tanpa ada serangan dari manapun. Saya dari dulu geleng-geleng kepala. Bahkan saya dari kesehatan diingatkan, bahwa saya akan menghadapi zaman edan, di mana banyak ustad-ustad kiai-kiai habaib-habaib yang kelakuannya edan. Penampilan kaya nabi, ilmunya ngomong tentang nabi, tetapi kelakuannya, mulutnya kaya setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.